Salam bapak saudara, mungkin ada diantara anda yang bertanya karena melihat tali biru dan satu amplop merah disini lalu bingung Apa maksudnya ini Pastor Yogi? Oke, saya akan menjelaskan inilah sebuah sudut pandang Bahkan satu-satunya perspektif yang akan membebaskan anda dan saya dari kehidupan yang khawatir Bebas dari rasa cemas, rasa takut, kekhawatiran hidup, tipu daya kekayaan dan segala macam hal yang Yesus katakan akan menghambat pertumbuhan iman dan kerohanian kita Nah, ini adalah timeline atau waktu kehidupan saudara dan saya Taukah saudara bahwa anda dan saya sesungguhnya adalah makhluk yang kekal Karena kita adalah roh yang tinggal di dalam sebuah tubuh jasmani Kita memiliki jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah waktu lahir anda dan saya Titik ini umur 0, Bapak Ibu ya Kemudian sekarang mungkin kita usia 30, 40, 50, 60, sampai Tuhan panggil kita Mungkin di usia 80, 90, ya Ada yang kuat sampai 100, bahkan lebih Nah, Bapak Ibu hanya segini hidup manusia Dari lahir sampai mati Tapi bayangkan, sebelum dia ada, waktu sudah ada kekekalan Dan setelah manusia itu meninggal dunia, waktu terus berjalan kekekalan Nah, manusia yang adalah roh kekal, berasal dari Allah yang kekal Itu juga hidupnya kekal, tidak cuma yang ada di garis merah ini Karena hidup manusia itu kekal Maka, yang harus kita pikirkan adalah perkara-perkara yang di atas Paulus katakan Karena hidupmu sekarang tersembunyi bersama Kristus Maka anda dan saya Paulus katakan, jangan lagi memikirkan hal-hal yang cuma sementara di bumi ini Hal-hal yang cuma masalah rumah Masalah pekerjaan Yang hari ini begitu banyak orang-orang menjadi khawatir Ya kan? Mau makan apa? Mau pakai baju apa? Mau beli atau bayar listrik? Bayar air dan sebagainya Saya tahu semua itu realita Semua itu fakta Just money yang cuma sementara Nah, banyak orang kalau tidak mengerti bahwa hidupnya itu sebenarnya adalah roh yang kekal Dia akan menjadi stres dan depresi Karena fokusnya hanya yang merah ini Dan banyak orang bahkan sampai bunuh diri Bapak-Ibu Saudara Karena memikirkan dari 0 sampai dia meninggal di sini Ada yang umur 17 bunuh diri Ada yang umur 20-an, 30-an, 50-an, macam-macam Karena mereka tidak bisa melihat dan mengerti dengan perspektif Alkitab Bahwa sebelum dia lahir sudah ada kekekalan Dan setelah dia mati masih ada kekekalan Kalau hidup kita hanya dipaksa Kita paksa diri kita Memikirkan hal-hal yang dibunis saja Ya Yesus berkata tidak akan menambah Sehasta saja dari hidupmu Kekuatiran tidak akan menambah Sehasta saja dari hidupmu Nah, kenapa banyak orang khawatir? Karena tidak mengerti kekekalan ini Nah, Bapak-Ibu Saudara Kalau kita mengerti bahwa hidup kita ini ternyata kekal Hidup di bumi yang cuma sementara adalah persiapan Untuk nanti masa yang kekal Yesus berkata Upamu besar di surga Itu tidak main-main loh Dia betul-betul mempersiapkan upai yang besar Buat Anda dan saya di surga Maka kita akan mengisi hidup ini Bukan hanya dengan hal-hal yang duniawi Dan memang kita perlukan Makanan, pakaian, dan sebagainya Kita mulai mencari Kerajaan Allah dan kebenarannya Sementara semua itu ditambahkan kepada kita Sepanjang hidup yang cuma pendek Sementara di bumi ini Karena kita tahu kita makhluk kekal Sedang dipersiapkan untuk kekekalan Alkitab bilang kita Anda dan saya Umat tebusan Yesus Akan memerintah sebagai raja Selama-lamanya Di langit dan bumi yang baru Kekal selama-lamanya Bayangkan Bahkan ketika ada persoalan antar jemaat Paulus bilang gini Tidak bisakah ada di antaramu yang bijaksana Dan bisa memutuskan perkara itu Sehingga tidak perlu diselakan kepada orang luar Yang tidak kenal Tuhan Kenapa? Tidak tahukah kamu Bahwa nanti kamu akan menghakimi Malaikat-malaikat Bayangkan saudara Anda dan saya Akan menghakimi malaikat-malaikat Tentu malaikat yang telah jatuh Yang berkhianat kepada Tuhan Nah Bapak Ibu Kalau Anda dan saya mengerti Bahwa hidup ini kekal Yang merah ini cuma sementara Maka Anda dan saya merdeka Bebas dari rasa khawatir Apa yang terjadi sekarang ini Bukannya kita Oh terserah deh Mau gak bisa makan Anak saya gak bisa minum susu Gak bisa berkontrakan Gak punya kerja lagi Terserah kesera-sera Whatever will be Bukan Tapi dengan sudut pandang yang benar Bahwa kita makhluk kekal Tuhan sudah memberikan kekekalan di hati kita Segala sesuatu indah pada waktunya Sekalipun kita gak bisa tahu Apa yang terjadi di masa depan Sepanjang dari 0 Sampai sekian 10 tahun Kita diberi waktu Namun kekekalan di hati kita Akan mencari Tuhan yang kekal Akan melekat dengan Tuhan yang kekal Akan menerima pengertian Pemahaman kekuatan dari Tuhan yang maha kekal Dan kita bisa menjalani hidup yang sementara ini Jadi maksimal Jalan keluar disediakan oleh Tuhan Sambil kita gak khawatir Hikmat Semuanya Tuhan berikan Kita bisa melihat kehidupan Dengan cara pandang yang baru Yang lebih jernih lagi Dan kita bisa melihat Semua yang di bumi ini sementara Kita gak capek-capek Setengah mati Berdara-dara Untuk mengumpulkan harta di bumi Tapi kita lupa Untuk mengumpulkan harta di sorga Di langit bumi yang baru Nah waktu kita mengerti hal ini Bapak Ibu Saudara Saya berdoa Saya berharap Anda dan saya Sungguh-sungguh menjalani hidup Yang sementara ini Dengan semaksimal mungkin Bukan hanya mengumpulkan harta di bumi Yang hari ini tentu semakin sulit Karena resesi global Pandemi yang belum jelas Namun Anda bisa lihat Dalam kekekalan Ada yang bisa Anda dan saya kerjakan Untuk mengumpulkan harta di sorga Berbagi kasih Bangun hubungan dengan istri Dengan anak Dengan keluarga Berdoa Mendoakan orang-orang Yang membutuhkan Anda Berbagi Senyuman Anda Apa yang Anda miliki sekalipun sedikit Ingat Bapak Ibu Orang kaya itu bukan soal Gemuknya rekening yang ada di bank Atau asetnya yang ada di mana-mana Orang kaya adalah orang Yang bisa berbagi Orang yang mengerti Dia punya kasih dari Tuhan Dan dia bisa berbagi itu Buat orang sekelilingnya Tuhan gak pandang seberapa besar Atau seberapa sedikit Karena orang yang memberi itu Bapak Ibu Karena kasih Itu yang Tuhan lihat Tidak semua orang memberi karena kasih Tapi orang yang mengasihi Pasti dia akan memberi Puji Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Engkau mengajar kami Untuk punya perspektif yang benar Sudut pandang kekekalan Bahwa kami adalah Makhluk kekal Makhluk roh Yang tinggal di dalam tubuh Yang cuma sementara di bumi ini Jangan sampai kami hidup Khawatir Takut Stres Apalagi Berniat untuk bunuh diri Dan menyelesaikan Hidup yang Cuma sementara Yang Tuhan kasih ini Tuhan Beri kami hikmat Pengertian Untuk melihat dalam kekekalan Bahwa kami punya masa depan Yang cemerlang Bersama engkau Akan memerintah Di langit dan bumi yang baru Sebagai raja-raja Dan imam-imam Kristus Imamat yang rajani Buat kami mengerti Akan hal ini Dan apapun yang kami sentuh Dengan tangan kami Akan menjadi berhasil Ketika kami mengerti Bahwa kami bukan hanya Mengumpulkan harta di bumi Tapi mengumpulkan Harta di sorga Ada upaya yang besar Bagi kami di sorga Sedang menunggu Buat fokus kami Bukan hanya perkara-perkara Sementara di dunia ini Yang bikin kami pusing Stres Depresi Takut Kawatir Bahkan jadi sakit Tuhan secara fisik Dan mental Tapi buat kami melihat Menembus batas jasmani Sungguh kekekalan itu ada Engkau sudah karuniakan Kekekalan di dalam hati kami Buat kami mengerti Sang maha kekal Sang pencipta segalanya Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kami hidup Kami bergerak Dan kami terus akan Bertubuh berbuah Menghasilkan Bagi kerajaan Allah Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kami berdoa Kami jalani hari kami Dengan sudut pandang yang baru Sudut pandang kekekalan Amin Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton